Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian pagi ini saya ada di kota Bontang mau sawan ke salah satu para salah satu wali Allah seorang ulama yang menyiarkan agama Islam di kota Belikopan Alhamdulillah kita sudah ada di posisi mahkamah namanya beliau adalah Habib Ja'far bin Umar Al-Habshi di posisi mahkamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin makam beliau itu berada di pemakaman umum daerah Bontang Kuala jadi kalau teman-teman mau sawan beliau bisa ke Bontang Kuala ke pemakaman umum makamnya Habib Ja'far bin Umar Al-Habshi Alhamdulillah teman-teman sekalian kita tadi sudah sawan kepada beliau kepada Al-Habib Ja'far bin Umar Al-Habshi ya kita mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga berkah beliau hajar-hajar kita di Kabupaten Allah subhanahu wa ta'ala pesan saya teman-teman ya kepada seluruh sarkuber yang ada di Indonesia atau kepada teman-teman yang bercinta mahkam dan kepada seluruh masyarakat ketika anda ada di sebuah tempat mencari rezeki maka datanglah kepada para wali-wali Allah disitu sebagai bentuk taburkan oke makasih teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak jauh dari makam Al-Habib Ja'far bin Umar Al-Habshi disitu ada masjid tua teman-teman ya masjid ini dibangun pada tahun 1789 Masehi menurut orang-orang sekitar masjid ini merupakan masjid tertua di kota Bontang teman-teman ya sehingga masjid ini dikatakan masjid tua atau diberi nama masjid tua sehingga teman-teman sekalian ketika orang Bontang mengatakan masjid tua maka masjid inilah yang dimaksud oleh mereka tahu ceritanya Sambang? ah belum tahu ya teman-teman kayu yang paling kayu yang ujung itu di atasnya kubah masih ada yang lari nanti oh begitu dan renovasi berapa kali sudah ini? belum tahu ya tapi lumayan tua ini tua ini masih tua orang Bontang masih tertua ini tertua ini destinasi batas suci masyarakat bagus sekali komentarnya suasana masjid ini masjid tua ternyata tua tertua di Bontang iya ini masjid tertua masjidnya pendiri kota Bontang nah jadi harapannya kita suar ke sini mendapatkan barokan karena pendiri kota Bontang luar biasa ya suasananya sangat sejuk sekali sangat indah kayu kayu lint kemantan kemantan terlalu airnya agak keruh keruh tapi jerni jerni disini tidak ada sampah tidak ada sampah dihanikan luar biasa 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 selamat menikmati